Hal yang juga akan merugikan bagi Anies adalah Karena kan pemilihnya Anies dengan PKS sama Artinya Anies dan PKS itu sama Artinya dengan Soebol Iman jadi cowoknya Anies Itu mungkin hanya memperpokoh dukungan pemilih PKS ke Anies Tapi bukan menambah Kekuatan politik yang tidak dimiliki oleh PKS adalah Maupun masalahnya adalah logistik Artinya PKS mungkin memiliki masyarakat politik yang kuat Tapi dia tidak memiliki sponsor yang kuat untuk menghidupkan mesin Artinya tentu juga harus ada sponsor yang jelas juga Untuk memenangkan Jakarta Aman ini di Pekadar Jakarta Soebol Iman belum bisa melengkapi Apa yang dibutuhkan oleh Anies Untuk bisa menang telak di Pekadar Jakarta Karena kita harus berhitung Anies ini bukan hanya petahana di Jakarta Dia yang mantan dalam presiden Tribunerson Fokus Tribuners hari ini kembali membersamai Anda Bersama dengan saya Nila Irda Tribuners terbaru PKS Menyatakan partainya akan mengusung Anies Baswedan dan juga Soebol Iman Sebagai bakal calon gubernur Dan bakal calon wakil gubernur Di Pilkada Jakarta 2024 Keputusan ini diambil berdasarkan saran Serta masukan dari tokoh agama Dan masyarakat hingga sejumlah Condekiawan Saya akan membahas terkait Pernyataan dari PKS Yang secara rasmi mengatakan Mengusung Anies Baswedan dan Soebol Iman ini Tribuners sudah tersambung melalui Sambungan Zoom bersama dengan saya Ada pengamat politik dari Aljabar Strategi Kadama Sarifki Canianggo Mas Rifki, terima kasih banyak sudah bergabung Apa kabar Mas Rifki? Alhamdulillah Sampai Asyad Manila Selamat sore Selamat sore Mas Rifki Terima kasih menyempatkan waktunya Berdiskusi bersama dengan saya Masih hangat sekali Mas Rifki Beberapa menit yang lalu Ini informasinya termasuk Postingan terbaru dari PKS juga Yang ternyata setelah kemarin Mengatakan mengusung Soebol Iman Untuk PKS Ini adalah sebagai wakil gubernur Dan calon gubernurnya masih sama Anies Baswedan Saya ingin minta pengantar Silahkan Mas Rifki Ya momentum ini juga barusan juga saya lihat di Instagram juga Facebook ya Jakarta Aman Anies Soebol Iman Betul Artinya ini kan cukup menarik Artinya baru kemarin ini kan bahwa PKS Kabarnya bertemu dengan Nasdem juga Sebelum mengusulkan nama Soebol Iman sebagai Caguk Dan informasi yang saya dapatkan itu adalah bahwa PKS mengusung Caguk Tapi kok beberapa menit jadi Caguk kan Ini yang cukup menarik Apakah PKS tidak bisa bercerai atau berpisah dengan Anies Sehingga meskipun narasi awalnya itu adalah menginginkan posisi sebagai Caguk Tapi mungkin lebih aman untuk jadi Caguk Anies Dan menarik di sini mbak Tentu secara garansi politik PKS juga realitis ya Karena memang dia adalah pemilik kursi terbesar di DPRD DKI Jakarta Dan tentu dengan dia mengusung kader tersendiri untuk jadi Caguk Paling tidak ini juga akan memudahkan bagaimana apakah itu kepentingan untuk Mas Anies Karena mesin politik PKS di Jakarta kan kita akui ya Bahwa kemenangan Mas Anies di Pilkara 2017 Ada jasa PKS Yang kedua tentu PKS juga ingin mendapatkan garansi Setelah misalnya ketika Anies penggantinya Dia berharap penggantinya dulu Sandiaga Uno adalah orang PKS Tapi tidak dapat PKS tapi ke Gerindra Dan lama puasa politik di Jakarta Dan juga panden suara di Pilk 2024 Paling tidak harapan bagi PKS tentu Ya kalau tidak dapat Caguk ya Caguk lah Paling tidak koalisi ini cukup menarik dalam konsulasi ke depan Paling tidak dari beberapa bursa yang ada Kalau memang koalisi ini jadi sampai daftar KPU Cukup menarik lah Pilkara Jakarta karena memang dimulai dari Anies Bukan dimulai dari Ahok atau Iwan Kamil gitu Oke Jakarta aman dengan Anies Baswedan dan juga Soebul Iman Ini yang kemudian sudah mulai digaungkan Kalau dari Adali sama Sedefi apakah kemudian keputusan PKS ini Sudah cukup ideal dengan mengusung Anies Baswedan Dan juga keadaannya sendiri Soebul Iman begitu Karena kan yang kita tahu PKS masih butuh partai lain nih Mas Untuk kemudian bisa maju dalam kontestasi Pilkara Jakarta Ya kalau saya membaca tentu dalam kepentingan PKS itu menarik Tapi hal yang juga akan merugikan bagi Anies adalah Karena kan pemilihnya Anies dengan PKS sama Artinya Anies dan PKS itu sama Artinya dengan Soebul Iman jadi Caguknya Anies Itu mungkin hanya memperkokoh dukungan pemilih PKS ke Anies Tapi bukan menambah gitu kan Artinya saya membaca bahwa Anies untuk masuk ke kelompok nasionalis Atau kelompok yang lembut tengah Jadi dia akan juga kesulitan ketika misalnya dia memilih wakil dari PKS Ini yang pertama Yang kedua dia juga membaca bahwa kekuatan politik yang tidak dimiliki oleh PKS adalah Maupun masalahnya adalah logistik Artinya PKS mungkin memiliki masyarakat politik yang kuat Tapi dia tidak memiliki sponsor yang kuat untuk menghidupkan mesin Artinya tentu juga harus ada sponsor yang jelas juga untuk memenangkan Jakarta Aman ini di Pilgara Jakarta Karena dukungan politik yang muncul ini Tentu juga harus didukung oleh kekuatan politik yang ada Karena ketika misalnya duet ini sama dalam konteks Caguk dan Caguk memiliki efek elektron yang sama Jadi juga akan kurang menarik bagi para bohir Atau para sponsor politik untuk mendukung dia di Jakarta Yang kedua segmentasi ini kan yang diberikan adalah kelompok nasionalis Atau mudrat Artinya kalau PKS jadi Caguknya Anies juga memelarang Akan menjauhkan pemilih yang tengah lewapun mudrat untuk mendukung Anies Ketika misalnya ada kelompok atau figur yang juga sulit Misalnya di Wankamil atau Ahok Ini juga akan berbahayakan bagi Anies Meskipun Anies dianggap pertahanan Jaminan kemenangan Anies Baswedan Artinya dengan membersamai Soebul Iman Dan juga diusung oleh PKS sendiri Meskipun secara elektabilitas atau kepuasan publik cukup tinggi di Jakarta Ini belum jaminan untuk bisa menang artinya Mas Rifki? Belum Mbak Karena memang secara mesin politik ini kita akui PKS cukup kuat ya Mbak Artinya mesin politik PKS itu cukup diakui untuk memenangkan di Pilkada Apalagi level Jakarta Dan dia sudah menguji di Pilk 24 kemarin Tetapi kan Pilkada ini beda-beda Mbak Apalagi Jakarta Kepentingannya banyak Artinya meskipun Jakarta tidak seksi lagi sebagai ibu kota Mungkin begitu Tapi Jakarta sebagai pemilik APBD besar Dan juga Sultan Kamera untuk menjadi batu loncatan menyudup presiden Ini menarik bagi semua orang Mbak Artinya tentu orang semua orang berkepentingan Ketika mereka tidak mendapatkan cagup Perlihatkan cagup Makanya ini yang akan jadi garansi bagi PKS Makanya Anies akan berkompromi lagi Untuk menentukan siapa cagupnya Apakah tetap PKS Atau siapa Atau misalnya PKS Mendapatkan dana pemenangan dari cagupnya nanti Misalnya Fenomena misalnya Kesandi Uno Jadi wakilnya Anies Ini kan juga ada yang bilang seperti itu Bahwa PKS juga mengalah Artinya tapi Sandi di dukung dengan ada bantuan dari Mas Sandi Tetapi yang menarik disini adalah Bahwa figur dari Sohibul Uman Belum begitu kuat sebagai cagup Meskipun dia itu mantan pejabat PKS Tapi secara elektoral di masa bahasinya PKS Maupun pemilih Anies mungkin oke saja Tapi Sohibul Uman belum bisa melengkapi Apa yang dibutuhkan oleh Anies Untuk bisa menang telak Di plekata Jakarta Karena kita harus berhitung Anies ini bukan hanya petahana di Jakarta Dia mantan jalan presiden Kalau dia hanya mendapatkan 50% Ini kan gak menarik mbak Sebagai mantan jalan presiden Oke ada catatannya adalah Bagaimana Anies Baswedan ini bisa menang telak Begitu ya Mas Rifki ya Di Jakarta Kalau membicarakan kemudian koalisi Yang berkemungkinan bisa Membersamai PKS Untuk mengusung Anies Baswedan Dan juga Sohibul Iman Kalau dibutuhkan kan pasti dari Partai-partai dengan nasionalis Begitu ya Mas Rifki apakah kemudian PDIP Ini ada kemungkinan untuk bisa Bersama dengan PKS Atau dengan dideklarasikannya Atau dengan dipilihnya Anies Bersama dengan Sohibul Iman Malah justru semakin menjauhkan PDIP Ya kalau misalnya PDIP akan nanti Bergabung dengan Anies Atau mungkin menjadi mendukung Anies Tentu garansinya besar juga mbak Dia meminta Tentu wacah wagup Anies Ini yang akan kepentingan PDIP Karena garansinya Tentu tidak akan Menguntungkan bagi PDIP Ketika mendukung Anies Gaklah cahagup dari PDIP Karena Kadir PDIP kan juga berhitung Karena Anies ini kan juga Satu kali di DKI Jakarta kan Paling tidak ketika Anies maju di PDIP nanti Kadir PDIP akan maju di Bergabung dengan Jakarta Ini kan Panggung politik juga mbak Namun ketika apakah bisa bertemu Antara PDIP dengan PKS Ini mungkin-mungkin saja Kalau misalnya PKS dan juga PDIP ini Sama-sama beroposisi dengan Pemerintah Prabowo Gibran Dan Anies lah yang mempertemukan mereka Untuk Bersiap-siap berduet Dalam mitra oposisi Dan saya rasa ini masih Masih panjang waktunya mbak Karena memang sampai hari ini PDIP masih belum memutuskan Apakah Oposisi dengan pemerintah Prabowo Gibran Sedangkan Penjajakan antara PKS dengan Gerindra pun Juga ada di Beberapa pilih keadaan mbak Artinya Masih ada peluang Bagi PKS untuk masuk ke Koalisi pemerintah Prabowo Gibran Dan saya rasa Nantinya ketika PKS dan juga PDIP akan berkoalisi Di Jakarta Maupun di pilih keadaan lainnya Tergantung apakah Mereka ini diterima Atau tidak Sebagai Koalisi pemerintahan Prabowo Gibran Begitu Oke Kalau dari pemerintahan Prabowo Gibran Kan ada nama Ridwan Kamil Yang kemudian Digadang-gadang Dari hasil survei Juga termasuk Nama yang paling tinggi Untuk bisa maju ke Kontestasi Pilkade Jakarta Apabila memang lawan Dari Anies Baswedan Nanti Ridwan Kamil Di kondisi Anies Baswedan Bersama dengan Soibul Iman Seperti apa nanti Mas Rifki? Ya kalau misalnya Kalau kita cek survei kan Ridwan Kamil kan belum menonjol Artinya masih tiga besar ya Artinya masih kalah populer Dibandingkan Ahok dan juga Anies Ya Artinya kecuali di Di Jawa Barat ya Memang Kang Emil Pemenangnya Dalam survei terbaru Tetapi Kita melihat Bahwa Peluang-peluang politik Yang akan diambil Ridwan Kamil Yang disusul oleh Kim Di Jakarta Tentu ini juga akan Tidak terlalu Menguntungkan Karena memang Dia harus melepaskan Bongkahan EMAF Di Jawa Barat Untuk mencari Perak etapasti Di Jakarta Begitu Pak Mungkin Garansi politiknya Meskipun Ariwan Kamil Maju di Jakarta Dia kalah menjadi menteri Tetapi Kalau misalnya Ariwan Kamil Maju di Jakarta Tentu perhitungannya Juga akan Menjauhkan PDP Untuk menukung RK Karena memang Pilihannya adalah Bahwa PDP Bukan bagian dari Koalisi Indonesia Maju Makanya Pilihan-pilihan hari ini adalah Dengan menjauhkan Ahok dari Jakarta Paling tidak akan Memuruskan komunikasi Antara PDP Dengan Anies Ini yang kita akan Lihat ke depan Karena sampai hari ini kan Pak Ahok masih Bersih keras Maju di Jakarta Menolak Maju di Sumur Ini juga akan Memperfilih hubungan Antara PDP Untuk mengkomunikasi Dengan Mas Anies Dan tentu Mulai munculnya Isu-isu Mas Anies akan Berkomunikasi Dengan Prabowo Apakah ini juga akan Sebuah bargaining Pursoning Bagi politik Bagi Anies Bahwa Ketika tidak dapat Green draw Dapat PDP Begitu pun bagi PDP Tidak dapat Dukung Kamil atau Ahok Dukung Anies Jadi hanya sebuah Pertukaran Puzzle-puzzle Polisi saja Mas Oke Masih seputaran Bagaimana kemudian Nanti siapa yang akan Mendekati Koalisi Atau pemerintahan Begitu ya Dan siapa yang nanti Akan berdiri dan Mencalonkan Kandidat Yang kemudian Akan menjadi Oposisi seperti itu Mas Rifki Terakhir dari saya Mas ini Apakah saat ini Dengan adanya PKS yang mengusung Anies Baswedan Sudah bisa terbaca Bagaimana nantinya Arah yang kemudian Bisa diambil oleh Sejumlah partai politik lain Setelah adanya Keputusan ini Masih ada PKB Kemudian beberapa Partai yang sebelumnya Digadang-gadang Akan membersamai Anies Begitu Ya Saya membaca Yang akan berpotensi besar Di awal Untuk Kek Anies itu adalah Pertama tentu PKB Dan juga Jadi awal Dan PKS Dan Nasdem Artinya Nasdem kan Memberi ruang Untuk Anies Dari partai lain Karena ketika Misalnya Anies muncul dari Nasdem Tentu akan Menyulitkan Partai lain Mengusung Anies Makanya ini Hanya umpan liar saja Artinya Duluannya partai lain Partai lain Mengusung Anies Dan saya berdukung Di belakang Mungkin begitu Nasdem Dan saya rasa PDIP dan partai-partai lain Juga akan main di akhir Karena memang mereka Akan berhitung Seberapa menguntungkannya Menukung Anies Apakah PDIP Akan mendapatkan Kursi pemerintahan Kursi menteri Di pemerintahan Prabowo Gibran Atau beroposisi Kalau misalnya Pilihan politik Sampai pilkada itu Masih oposisi Memungkinkan PDIP akan memilih Selain Rikuwan Kamil Tentu Anies atau Ahok Tapi kalau misalnya PDIP mendukung Ahok Ini juga akan merugikan Bagi Anies Atau mungkin Kelompok oposisi Karena akan menguntungkan Bagi RK Karena ruang-ruang Politik yang terpecah Ini juga akan menguntungkan Bagi figur Yang diusung oleh Kelompok istana Oke baik Ada dua Ada tiga nama Yang kemudian Saat ini masih hangat Adalah Anies Uswedan Kemudian Rituan Kamil Dan juga Basuki Cahayapurnama Yang namanya Sama-sama berpeluang Untuk kemudian Dimajukan di kontestasi Pilkada Jakarta Setelah PKS Mengumumkan Tribuners Untuk mengusung Anies Uswedan Nanti kita lihat Bagaimana pergerakan Dan situasi Koalisi yang akan terjadi Jelang nantinya Pilkada Jakarta Di November 2024 Mas Rifki terima kasih banyak Untuk kesempatannya Berdiskusi hari ini Luar biasa sekali Kita sama-sama melihat Bagaimana nanti Partai Politik Saling menggoda Untuk bisa berkoalisi Dan mengusung Pasangan calon Demikian Tribuners Obrolan saya Bersama dengan Pengamat politik Dariel Jabal Strategik Mas Rifki Caniago Nantikan obrolan saya lain Hanya di program Tribunuson Fokus Saya Nila Irda Pamit menonton diri Terima kasih Dan sampai jumpa Download Tribun X Sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia Terima kasih